Saudara kebakaran terjadi di rumah sakit IMC, Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu Malam. Kebakaran diduga berasal dari percikan las pada pengerjaan renovasi rumah sakit. Petugas Damkar memeriksa dan mencari sumber api di tengah tebalnya asap. Kebakaran diduga berasal dari percikan api saat pekerja renovasi rumah sakit melakukan pengelasan. Percikan api mengenai material yang mudah terbakar hingga menimbulkan kepulan asap ke seluruh gedung rumah sakit. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam insiden ini. Petugas Damkar sedang ada perbekas, sedang ada pengelasan. Dimungkinkan ada percikan api jatuh di bawah, di samping lantai basement. Ada semen itu ada majun atau lap gitu ya, ada bahan-bahan lap. Sehingga tenang di situ, jadi penyalaan, asapnya kembali lagi naik. Jadi naik lagi langsung ke lantai 5 juga, ke lantai 6. Ada perbantuan evakuasi pasien juga begitu bang dari Damkar? Ya kita hanya membantu untuk memberikan akses peringkat evakuasi ya, ke tempat berimbu. Pasien dievakuasi ke halaman rumah sakit dan sementara sejumlah pasien rumah sakit EMC Pulau Mas, Jakarta Timur dengan kondisi yang membutuhkan penanganan medis khusus harus dibindahkan dari rumah sakit EMC ke rumah sakit lainnya. Tadi jam 19, dari lantai 3 ada asap, tapi ternyata lapar ke bawah. Asapnya sampai ke dalam penang. Jadi semua pasien mulai dari penang sampai penang di evakuasi. Kita kemampu di lantai akhir sakit EMC. Kondisi asapnya seperti apa? Apakah sampai? Baunya seperti apa namanya, kabel kebakar ya.